Swear I won't forget this, why do I regret this, in my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety is infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being... Mulai membuat produk karoseri pada tahun 1977, karoseri Laksana kini sudah berusia 45 tahun. Menginjak usia yang baru, karoseri Laksana memunculkan banyak inovasi, seperti peluncuran 3 bodi bis baru, serta meresmikan 2 divisi baru. 3 bodi bis baru yang diperkenalkan pada acara Private Showcase di karoseri Laksana pada tanggal 19 April yang lalu, adalah Legacy SR2 Sweep Kombi Family Series, Legacy SR2 Panorama, dan New Tourista. Jika sobat melihat ketiga produk ini, semuanya menggunakan kaca depan tunggal atau single glass, sebuah terobosan yang cukup menarik, di mana akhir-akhir ini banyak sekali konsumen yang menginginkan bis dengan pandangan luas ke depan. Bodi bis New Tourista yang ditampilkan pada acara Private Showcase kali ini, disematkan sasis medium bas terbaru besutan pabrikan Hino, yaitu GB150, yang menggunakan transmisi otomatis. Bodi bis medium yang satu ini, memang mengalami perubahan, khususnya pada bagian depan dan belakang. Pada grill depan bodi bis ini, terdapat sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan bodi turista sebelumnya. Perubahan minor memang terjadi pada sisi eksterior, baik dari sisi depan maupun dari sisi belakang. Namun pada Private Showcase dari karoseri Laksana pada kali ini, yang mengusung tema individual, lebih terlihat keunikan dari interior bis, di mana pada bagian interior ini menyesuaikan dengan keinginan pemilik bis ini nantinya. Dalam artian bis-bis yang dipamerkan pada kali ini, bisa dibilang bagian interior merupakan produk-produk custom. Masuk ke bagian dalam kabin bis ini, disambut oleh dashboard dengan ornamen kayu yang sangat hangat dan ramah, menjadikan bis ini terlihat sangat elegan. Pada kabin penumpang, terdapat kursi dengan konfigurasi 1-2, dengan kursi yang sangat nyaman. Jika sobat traveler perhatikan, banyak digunakan ornamen kayu pada bagian interior, yang menjadikan bagian dalam dari bis turista GB150 ini, lebih elegan dan lebih hangat. Lalu pada bagian belakang bis ini, ditempatkan sebuah sofa dengan ukuran cukup besar. Selain berukuran besar, sofa ini juga sangat empuk dan nyaman. Walaupun bis ini dibuat dengan sekat pemisah antara kabin driver dan penumpang, namun penggunaan sekat dengan full kaca, menjadikan pandangan ke depan lebih luas dan tidak terasa pengap atau sempit. Pada bagian belakang, ditempatkan microwave atau mesin penghangat makanan, dan juga terdapat wastafel cuci tangan, serta pendingin makanan atau kulkas. Bagian toilet pada bis, terlihat sangat mewah. Bahkan bisa dibilang interior pada bis yang satu ini, lebih terlihat sebagai rumah dibandingkan sebagai sebuah interior bis. Sistem penyiraman toilet juga sudah menggunakan sistem penyiraman yang sering digunakan pada kamar mandi rumah. Sungguh inovasi yang memang out of the box. Inovasi interior yang mengakomodir permintaan dari para pelanggannya ini, menjadi satu unit divisi baru dari karoseri Laksana, yang diberi nama Laksana Individual. Divisi ini akan khusus melayani konsumen, yang menginginkan bis dengan interior khusus sesuai dengan permintaan. Bagaimana pendapat Sobat Traveller, dengan bis-bis yang menyesuaikan selera konsumen ini? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.